Musik Minggu ini kita mengangkat mengenai khusus peringatan sumpah pemuda dalam kaitannya dengan diseminasi awal hasil survei yang diseranggakan oleh tiga lembaga yakni Siris, Parasindiket dan juga Syarikat Indonesia yang dilaksanakan kurang lebih dua bulan yang lalu ini dalam rangka juga mempersiapkan diseminasi hasil yang bertepanan dengan sumpah pemuda baik, yang nanti akan berbicara yang pertama akan dimulai dari Mas Ari Nur Cahyo kemudian selanjutnya dari Mas Rudi Rohi beliau ini khusus didatangkan dari Nusa Tenggara Timur, Universitas Nusa Cendana beliau juga kebetulan terlibat banyak dalam penggarapan survei persepsi kaum muda Indonesia dan juga yang terakhir nanti ada Mas Boni Triana dari Majalah Historia nanti Mas Ari akan mengaparkan hasil survei dan juga temuan-temuan yang nanti juga menarik untuk disimak terutama dalam konteksnya dengan persepsi kaum muda mengenai aspek-aspek kebangsaan kemudian sisi kepahlawanan dalam konteks hari ini itu seperti apa baik, Mas Ari tolong dijelaskan kepada kami disini kepada hadirin tamu undangan bagaimana sih temuan survei yang diseranggakan oleh tiga lembaga yang sudah berjalan ini untuk nanti kemudian kita bisa ambil poin-poin pentingnya dalam kita kerucutkan dalam konteks pemuda hari ini seperti itu untuk mempersekat waktu kepada Mas Ari di persilakan oke, terima kasih Pak Ari selamat sore rekan-rekan media tamu undangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah hadir edisi sedikit update pada sore hari ini agak spesial karena satu, kita memperingati hari Sumpah Pemuda, hari ini 88 tahun Sumpah Pemuda kedua, kita memperingati ulang tahun pertama apa namanya Cangan Foundation yang beri naungan lembaga para sedikit hari ini sebenarnya genap satu tahun apa namanya lembaga badan hukum yang menaungi para sedikit Cangan Foundation yang ketiga kami ingin melakukan diseminasi hasil survei diseminasi awal terkait persepsi kaum muda Indonesia tentang sejarah dan ingatan kolektif survei ini merupakan kolaborasi konsorsium tiga lembaga yaitu Sairis Center for Indonesia Risk 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 Studies kemudian para sedikit dan syarikat Indonesia teman-teman yang menarik mengapa saya memberitakan mengapa kami mengadakan survei hari ini survei dan kaitkan tema 28 Oktober Sumpah Pemuda sehingga judulnya adalah Pemuda dan Pak Lawan menarik untuk mencermati survei persepsi kaum muda tentang sejarah dan ingatan kolektif yang akan saya presentasikan hari ini dan penanggap Bung Rodi Rohi dan Bung Boni Triana mengapa kita men-survei orang muda kaum muda yang menjadi target dari responden kita pada survei hari ini adalah karena saya telah terserah terpengar survei dulu adalah survei ini bertujuan untuk mengetahui persepsi kaum muda Indonesia tentang sejarah dan ingatan kolektif yang kita presentasikan pada awal diseminasi ini hanya sebagian saja kita tersesuai dengan konteks hari ini kita beringati 82 tahun Sumpah Pemuda soal masa lalu sekarang dan masa depan survei ini dengan metode multi-stage random sampling terhadap 1595 responden yang berumur 15 sampai 30 tahun itu dari dari siswa SMA MK MA dan SMK jadi siswa setingkat SMA dan mahasiswa terata satu di 29 kota kabupaten di 17 provinsi seluruh Indonesia instrumen survei yang kami siapkan itu cukup banyak dan mengulai tentang jarak sosial image karakter demografi responden tujuan kita adalah untuk mengetahui sebenarnya manifest image atau peta mental dari sejarah dan ingatan generasi muda Indonesia untuk membangun sebenarnya tujuannya adalah untuk bagaimana landscape masa depan kita sebagai bangsa dalam konteks memperingati hari ini 80 tahun sepapun muda disiminasi awal survei ini adalah tentang sejarah dan ingatan kreatif ini mau mengambil bagian bagaimana kita merefleksikan terkait dengan pemuda dan pahawan mengapa kami melakukan target responden kami adalah orang muda yang berusia 15 sampai 30 tahun yang menarik adalah generasi ini atau responden ini 15 sampai 30 tahun adalah yang kita definiasi menjadi generasi Y X, Y, Z dengan karakter yang seperti disini adalah sebenarnya apa sih generasi X, Y, Z itu generasi yang lahir apalah Y, Z terutama yang kita kira sebuah generasi yang lahir tahun 1981 sampai 1995 itu ada sebuah style sendiri ketika zaman gadget kemudian apa namanya menuntut freedom flexibility security and stability karakter generasi yang sekarang adalah sangat melek dengan gadget dunia digital dan ke depan adalah bagaimana road resources itu menjadi panduan arah ke depan generasi yang sebenarnya sangat open minded tetapi untuk generasi kita adalah ini jumlahnya kalau kita lihat pemuda Indonesia itu menyimpan bonus demografi karena yang menjadi target responden kami adalah usia yang survei apa sensus penduduk pada tahun 2010 adalah mereka yang berusia 0 sampai 24 tahun itu adalah populasi 46% dari populasi penduduk kita yang pada tahun 2016 ini menjadi target apa namanya yang kita sesal menjadi responden kita ingin mengetahui gambaran seperti apa mental prosesi mereka terakhir sejarah terkait ingatan kolektif karena persis yang 46% yang 109 juta ini adalah mereka yang tidak lagi Mas Boni dan Bro Lulit tahu mereka tidak lagi terikat dengan apa namanya emosional dengan peristiwa 45 revolusi 45 mereka tidak lagi terikat langsung dengan apa namanya peristiwa 65 yang sampai hari ini belum kita selesaikan masih menjadi batu besar untuk negara ini katakanlah bangsa ini untuk move on ke depan generasi ini yang sebesarnya 46% adalah mereka yang katakanlah tidak mengatakan mereka ada generasi ahistoris karena tidak punya kelekatan langsung dengan dua peristiwa besar 45 dan 65 tetapi mereka akan menentukan sebenarnya seperti apa Indonesia pada masa depan mereka yang ahistoris Mas Boni sedang melakukan kajian bagaimana sebenarnya periode periode sejarah tertentu terjadi pembelokan sejarah dan segala macam terkait misalnya ketika masa Orde Baru atau apa itu adalah mereka yang tidak generasi ini adalah generasi yang pas K98 mereka yang tidak tahu bagaimana cerita Orde Baru tidak tahu cerita soal Orde Lama tetapi mereka masih punya ikatan kolektif bagaimana prosesi sejarahnya ini adalah mereka yang nanti kira-kira 10 sampai 20 tahun lagi adalah akan tampil di ruang-ruang publik ini adalah yang kita sasar seberapa sejarah mereka sebenarnya terkait Indonesia persis karena ketika mereka jadi generasi yang kita ahistoris dalam tanda petik karena tidak punya pengalaman langsung dengan 45 dan 65 tetapi mereka masih mengingat soal sejarah bangsa dan seperti apa konteks itu yang ingin kita lihat dari survei persepsi ini 109 juta adalah bukan jumlah yang sedikit kita memulai bonus demografi menjadi akatan produktif ke depan temuan hasil survei yang temuan awal ini menjadi tiga bagian yang pertama adalah persoalan kebangsaan nasionalisme bagaimana generasi IEZ XEZ ini memaknai nasionalisme kebangsaan kedua soal negara dan Pancasila ketiga soal sejarah dan pahlawan temuan pertama yang menarik adalah soal kebangsaan ketika responden yang tadi 1595 di 17 provinsi kami tanya soal apa yang paling anda banggakan dari Indonesia 39,9 persen mengatakan sumber daya alam generasi muda masih mengamini bahwa Indonesia ada negara yang kaya rata multimanikam itu apa namanya kita tahu persis kita disabur di katolik setiwa negara yang kaya yang 35,5 persen diurukan kedua ada karena budaya kemudian 95 persen terkait kebinekaan jadi sebenarnya sumber daya alam budaya dan kebinekaan itu adalah kekayaan sebuah identiti Indonesia properti Indonesia kepemilikan Indonesia yang menjadi bagian yang sampai hari ini masih mengakar sebagai kebanggaan orang muda generasi X, Y, Z tadi tentang Indonesia berikutnya masih soal kebangsaan dan nasionalisme apa namanya mas Boni ini ketika kita bertanya sebutkan lagu judul lagu wajib nasional yang ada hafal ada hafal itu Indonesia Raya lagu kebangsaan kita itu 74,5 walaupun kita menyebutkan beberapa ada menteri yang tidak hafal lagu Indonesia Raya misalnya tapi kita masih percaya bahwa 74,5 persen hampir 34 persen itu masih hafal lagu Indonesia Raya sebuah modal untuk nasional identiti bahwa mereka masih hafal lagu Indonesia Raya kemudian masih mengingat ragu Garuda Pancasila 3,8 persen Indonesia Pusaka 3,8 persen kita tahu persis bahwa generasi X sebenarnya generasi yang pada saat melihat siaran televisi itu selalu mendengar setiap hari lagu Garuda Pancasila tapi setelah reformasi lagu itu tidak ada lagi tapi paling tidak Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan sebagai lagu yang dinyanyikan pertama pada 28 Oktober 88 tahun yang lalu hari ini masih mencekram dan masih menjadi apa namanya historical awareness dari generasi muda berikutnya soal kebangsaan nasionalisme ketika ditanya apa bahasa sehari-hari yang ada gunakan di rumah karena kita tahu persis zaman saya kenapa komunitas saya adalah anak-anaknya di rumah itu ketika mulai banyak masuk sekolah-sekolah internasional segala macam di rumah pun tidak bicara bahasa kita ada bahasa 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 itu ada pengalaman menarik ketika misalnya nanti kita lihat bagaimana sebenarnya keluarga-keluarga muda sekarang lebih bangga ketika anaknya di rumah menggunakan bahasa inggris daripada bahasa Indonesia bahasa Indonesia adalah bahasa ibu itu adalah selama kekawatiran kita atau kegelisahan sementara sementara paling tidak saya mas Boni dan Bung Rudi ketika anak di rumah oke bahasa inggris bukan perlu tetapi bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia tetapi kabar gembira bahwa generasi muda kita yang berusia 15-30 tahun itu masih menggunakan 59,8% masih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari di rumah walaupun jangan sampai ini makin mengecil lagi bahasa daerah 39,4% dan hanya 0,8% yang menggunakan bahasa asing sehari-hari di rumahnya ini adalah bahwa bahasa Indonesia ketika dikembarankan 88 tahun lalu itu bukan bahasa Jawa bukan bahasa ini ya tetapi kenapa bahasa Indonesia bahasa yang menjadi bahasa persatuan itu masih mengakar kuat paling tidak dari responden mempersepsi bahasa Indonesia 59,8% kemudian kemudian masih juga soal persoalan kebangsaan dan nasionalisme dan sebagian kita tanya soal kebinekaan pluralitas eksklusifitas di tengah masyarakat dengan asas Bineka Tunggal Ika yang kita bangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia jadi pertanyaan kita lontarkan 93,7% antara sangat setuju dan setuju menjawab masih kuat jadi yang sangat setuju itu 55,7% dan setuju 35,8% tapi kita membacanya adalah persoalan setujunya bahwa Bineka Tunggal Ika sebagai asas untuk bangun persatuan bahwa kita adalah negara yang beragam negara yang plural itu sangat kuat 93,7% jadi keragaman ini juga menjadi bagian identitas kita dan ini masih menjadi awareness menjadi kesadaran bersama dari orang muda kita orang muda Indonesia setelah 88 tahun sebab muda berikutnya ini adalah persoalan nomor dua adalah persoalan COVID yang kedua adalah soal negara dan Pancasila kita juga ini bertanya ketika kita 28 Oktober adalah momen sebenarnya apa namanya momen budaya ya sebenarnya ketika bahasa Indonesia bertanah satu berbangsa satu dan berbahasa satu Indonesia itu bagaimana ketika secara hukum secara legal itu dikonkretkan secara konstitusional menjadi negara Indonesia yang merdeka pada 1745 situ dasar negara Pancasila menjadi fondasi apa asas awal fondasi untuk berdiri di Indonesia jadi ada sebuah sekuen dan ikatan historisitas antara peristiwa 28 Oktober 1928 dan 17 Agus 1945 sebagai simbol resmi berdirinya Indonesia yang merdeka ketika beruntanya Pancasila apakah dasar negara yang paling cocok karena banyak-banyak wacara ketika di jaman demokrasi ini muncul wacara untuk menjadikan merongrong atau mengguruh Pancasila sebagai dasar negara persis ketika kita melakukan survei ini adalah ketika sudah ada kepres bahwa Pancasila 1 Juni itu menjadi Pancasila yang dasar negara Pancasila itu kepres ini survei dijalankan sekitar bulan bulan Juli jadi ketika sudah ada kepres soal Pancasila sebagai dasar 1 Juni itu kita menanyakan kepada responden 93 sangat kuat 93,1% responden menyatakan bahwa Pancasila masih diakui kokoh bertengger menjadi dasar negara yang diakui paling cocok paling pas untuk Indonesia jadi persis bagaimana ketika Soekarno menggali apa namanya Pancasila dari bumi Indonesia dan segala macam itu setelah dalam perjalanannya orang muda Indonesia yang kita lihat dari high stories cuek apatis apolitis itu masih mengafirmasi Pancasila sebagai dasar negara yang paling cocok untuk apa namanya menjalankan Indonesia ke depan masih soal negara dari Pancasila kita bertanya Pancasila apakah sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya tadi mereka sepakat bahwa 93% lebih persakat soal Pancasila tetapi apakah Pancasila sudah diterapkan sehari-hari ternyata yang menjawab sangat setuju dan setuju 56,9% jadi masih masih sekitar 40-an persen yang masih perlu kita gali bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari walaupun angkanya yang masih sangat setuju bahwa oke sudah ter dalam kehidupan sehari Pancasila sudah ada tapi 56,9% masih di atas 50% berikutnya soal bagaimana Pancasila ke depan masihkah Pancasila relevan atau cocok untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini kalau berita soal relevasi Pancasila 85,3% responden orang muda kita sangat setuju sangat sepakat bahwa Pancasila sangat relevan sangat cocok sebagai dasar negara kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan kita jalankan ke depan jadi memang ada sebuah kondisi ketika dia menjadi praktik kehidupan sehari-hari masih ada lag karena masih sebuah pengakuan bahwa Pancasila juga dikonkretkan lagi menjadi sebuah apa namanya way of life dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar negara sebagai ideologi oke sebagai way of life itu masih perlu dikonkretkan lagi nah ini pertanyaan adalah soal sejarah dan pahlawan nanti mungkin mas Boni yang menarik adalah pengajaran sejarah sekarang kita tahu di kurukulum sejarah kita di mendidikan dasar SDSCP tidak ada lagi matang pelajaran sejarah kita tahu ada PPKN tapi pelajaran sejarah tidak ada lagi ini menarik bahwa orang muda kita justru sangat melindungkan pengajaran sejarah pengajaran sejarah bangsa Indonesia sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa jadi ketika ditanya pertanyaan itu sangat yang penjawab setuju dominan sekali 90,9% setuju bahwa pengajaran sejarah bangsa Indonesia itu signifikan sangat berpengaruh dan apa sangat substantif untuk membentuk karakter bangsa Indonesia persis ketika kita sebenarnya sedang mempersoalakan bagaimana generasi XJZ XJZ terutama generasi I-I-Stories apolitis ini seperti kehilangan national identity dia sebagai bangsa Indonesia tapi mereka meneriakan seruan bahwa kita butuh bagaimana pengajaran sejarah itu diterapkan di sekolah-sekolah diterapkan di sekolah dasar terutama sehingga itu menjadi bagian dari karakter bangsa sebenarnya lontaran buat pemerintah juga bagaimana revolusi mental bisa dijawab dengan pendidikan sejarah kalau untuk kurikulumnya apa namanya teman-teman sejarawan ini Mas Boni dan kawan-kawan siap memberikan silapusnya bagaimana pendidikan sejarah untuk membangun karakter bangsa terutama untuk pendidikan dasar dan menengah Mas Boni punya temuan menarik dikait bagaimana sebenarnya pelajaran sejarah di sekolah bukan untuk penguatan karakter bangsa tetapi menggunakan untuk pembelokan sejarah mungkin bisa cerita seperti apa setelah sejarah dan pahlawan adalah kita menanya ini sebenarnya pertanyaan orang muda ditanya yang kita sebut dari high stories akualitis cuek gitu ya pegangannya gadget tidak pernah baca buku mereka sebutkan nama pahlawan nasional yang anda idolakan sebanyak 33,6% mayoritas responden menjawab Soekarno jadi ini yang ini ada saudara-saudara ini ada pertanyaan ini ada pertanyaan terbuka jadi open question sebenarnya ada sekitar 67 67an jawaban sosok pahlawan nasional yang disebutkan tetapi hanya sekitar 14 nama yang guna kita ranking sisa hanya dalam masuk yang lain-lain others di dalam lain-lain itu termasuk ada nama Suharto sebenarnya sebagai yang lain-lain sebagai sosok pahlawan nasional walaupun dia belum mendangkan pahlawan tetapi sedikit sekali persentasenya masuk yang lain-lain sebanyak 10,6 itu diantaranya memang ada beberapa yang menyebut Suharto tetapi yang kita simpulkan adalah bagaimana sebenarnya sosok Soekarno sebagai yang tadi bagaimana 28 Oktober ketika Sumpah Muda dikumandangkan dan kemudian 17 Agus 1945 Soekarno Hatta tampil memukulmasikan Indonesia persis disitu sebenarnya antara Sumpah Muda yang menyebutkan identitas nasional kita dan kemudian 17 Agus 1945 sebagai program masyarakat secara hukum bahwa Indonesia merdeka itu persis Soekarno tampil sebagai pemersatu di tengah kondisi apa namanya Indonesia yang saat itu harus memerdekakan diri sehingga kesimpulan kami adalah yang menarik mengapa Soekarno di tengah semua persoalan tadi pertanyaan kami adalah kesimpulan kami yang pertama teman menarik Soekarno adalah tokoh sentral dalam peta persepsi kaum muda Indonesia jadi dalam sejarah Indonesia apa namanya 71 tahun mau ke 72 tahun ini di tengah ketika order baru melakukan kupaya di Soekarno saksi dan segala macam tetapi generasi muda yang justru tidak pernah mendapat pelajaran sejarah signifikan dari kurkulum segala macam tapi masih melihat menemukan bahwa Soekarno adalah tokoh sentral dalam peta persepsi kaum muda Indonesia jadi pahami seperti representasi simbolis dalam sejarah ningkatan kolektif ketika Indonesia merdeka itu bagaimana sosok dia dominan tapi bagaimana dalam persoalan-persoalan penting juga sosok Soekarno juga tampil dominan dia adalah tadi representasi simbolis dari kesejarahan Indonesia atau dalam bahasanya dia adalah center of gravity dari sejarah Indonesia makanya persis ketika apa namanya Orde Baru melakukan desukanusasi sebenarnya itu ada semenjang ada sebuah penghilangan sejarah ada sebuah penghilangan dari sebagian besar dari sejarah Indonesia karena dia ketika Soekarno ini terbaca dari temuan hasil survei kita ketika dia menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah dia simbol persatuan dia juga menggali Pancasila tetapi bukan persoalan-persoalan tapi soal representasi simbolis dari sosok-sosok seorang Soekarno dalam proses Indonesia menjadi Indonesia sampai dengan hari ini misalnya Pancasila yang digali oleh Soekarno dari bumi Indonesia menditerima oleh 93% responden artinya kaum muda Indonesia tetap mempersepsikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara hal-hal yang masih apa namanya bukan soal berbau Soekarno tapi adalah sebenarnya ide-ide gagasan pemikiran untuk bangsa ini daripada koning pada Sita yang disimbolkan karena tentunya Soekarno tidak sendiri tapi disimbolkan di representasi oleh Soekarno itu diakui oleh orang muda tadi bagaimana lagu Indonesia Raya bahasa Indonesia itu masih menjadi keseharian dan masih digunakan oleh orang muda kita sejarah bangsa Indonesia itu perlu kita jadikan pengajaran di sekolah-sekolah sangat penting untuk membutuhkan karakter bangsa sehingga revolusi mental harusnya menyentuh dunia pendidikan dan pelajaran sejarah terakhir kesimpulannya adalah kaum muda Indonesia hari ini dalam caranya tetap memiliki kebanggaan kepada Indonesia yang satu tanah air satu bangsa dan satu basah demikian teman-teman presentasi saya mungkin nanti dengan Bung Rudy dan Bung Boni bisa dianalisis dan diberikan penjelasan lebih jauh terkait temuan menarik dari hasil survei KPI dari Syiris para sedikit dan salikat terima kasih terima kasih banyak atas pemaparan temuan hasil dan temuan surveinya Mas Ari jadi kita bisa mendapat banyak sekali esensi-esensi dan juga poin dari hasil survei ini jadi memang ketika kita buka apa yang kemudian melatar belakangi kami dari tiga lembaga mengadakan penelitian ini khusus untuk mengetahui survei persepsi pemuda terhadap aspek nationhood mulai dari lagu nasional kemudian bahasa dan lain Pancasila dan lain sebagainya kita melihat di tengah derasnya apa kita boleh katakan infiltrasi budaya kemudian pemuda sekarang dihadapkan pada situasi dimana dia banyak sekali menyiap informasi dari manapun tentang apapun apalagi berkaitan dengan hal yang mereka sukai mulai dari musik kemudian interest dan lain sebagainya kita kemudian mempertanyakan apakah kemudian pemuda sekarang pemuda hari ini masih memiliki kepedulian atau konsen kemudian terhadap fondasi-fondasi kebangsaan yang sebenarnya ada banyak orang mengatakan mulai luntur mulai tutikis kita ingin melihat itu maka kemudian survei ini digelar dan memang secara tidak sengaja ditemukan banyak sekali misalkan soal bahasa bahwa memang dari 17 provinsi yang kita survei dari 29 kota atau kabupaten yang kita survei bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan yang istilahnya banyak mayoritas digunakan ketimbang bahasa daerah yang nanti kemudian bahasa daerah ini merepintasikan daerahnya masing-masing kemudian soal tokoh nasional temuan survei sebesar 33% itu mengatakan Soekarno itu adalah dalam ingatan mereka sebagai simbol representasi nationhood kita nasionalisme kita ini temuan mereka kemudian diikuti oleh nama-nama seperti Raden Ajinkarding yang menariknya ketika kita survei di beberapa daerah di Sumatera dan juga di Papua dan juga di secara parsial di Jawa dan Kalimantan Sulawesi dan sebagainya nama Soekarno ini selalu muncul dan selalu dominan ini yang menarik jadi terpatri dalam memori mereka para pemuda yang kita survei ya siswa SMA dan juga mahasiswa dari rekusen itu yang benar-benar itu nama yang muncul Soekarno dan kalau kita bicara urgensi sejarah sebagai pembentuk nationhood itu mereka sepakat itu maka dari itu ini juga bisa jadi merupakan alternatif kebijakan bagi para pakar pendidikan maupun para historian bahwa kemudian narasi sejarah untuk mengkonstrak kerangka berpikir kebangsaan itu sangat penting nah itu yang kemudian nanti kita kita patrim bersama nah dari hasil itu kemudian yang dasar yang menarik bahwa kesepakatan bahwa memang pemuda hari ini tetap menganut nilai level sahabat kebangsaan dan juga prinsip bahwa memang soal bahasa bahasa Indonesia kemudian sebagai satu rusak satu tanah air jadi sebagai satu bangsa itu ya tetap terpatri dan memang itu menjadi kerangka yang sangat kuat bagi fondas masyarakat kita nah selanjutnya kita beralih ke mas Rudy mas Rudy jadi sebenarnya seperti apa sih mas pandangan mas Rudy yang juga terlibat banyak dalam penelitian ini dalam melihat dan merefeksikan hasil temuan temuan penelitian ini dalam konteksnya dengan pemuda hari ini begitu mas Rudy kepada mas Rudy di bersilakan ya makasih selamat sore saya kira saya akan mulai dari apa sebuah kerangka berpikir dulu karena survei ini memang sangat terbiasa temuannya tetapi secara akademik akan digugat bila kemudian kerangka-kerangkanya itu juga tidak cukup kuat nah maka itu saya akan mulai dari sebuah kerangka pendek survei ini sesuai judulnya survei ini diarahkan untuk mengetahui persepsi kaum muda Indonesia hari ini tentang keindonesiaan secara spesifik mungkin kita bisa mengatakan kita ingin melihat narasi keindonesiaan hari ini di kalangan pemuda itu sebenarnya seperti apa nah itu kira-kira gambaran nah kalau kita bicara persepsi sebenarnya secara partikular persepsi itu diolah berdasarkan dua sumber penting dua sumber penting itu berasal dari satu ingatan kolektif dan kedua adalah sejarah memang perdebatan antara ingatan kolektif dan sejarah di tataran akademik sampai hari ini tidak terdamaikan tidak terselesaikan ada yang mengatakan tidak ada beda antara ingatan kolektif dan sejarah tapi dalam banyak semata itu juga banyak yang mengatakan justru punya perbedaan yang cukup luar biasa tetapi apapun itu perdebatan mengenai keduanya hari ini sangat abu-abu nah ingatan kolektif itu seringkali dianggap sebagai rekonstruksi sosial yang turun-temurun diteruskan secara sosial dari keluarga kelompok-kelompok sosial atau mungkin juga dari cerita-cerita rakyat yang kita dapatkan seperti itu sedangkan sejarah sendiri cenderung itu lebih merupakan hasil atau rekayasa negara yang secara politik biasanya digunakan untuk kepentingan regime ya kalau kita flashback misalnya ke masa Orde Baru itu kan banyak sekali rekayasa sejarah yang kemudian diinstalasi lewat jalur pendidikan formal ini tidak sama dengan ingatan kolektif yang memang tidak ada di jalur pendidikan formal nah oleh karena itu gambaran sederhananya dalam survei ini itu mau kita katakan bahwa ingatan kolektif itu adalah yang berhasil dari non-pendidikan formal sedangkan sejarah itu cenderung atau melalui pendidikan formal yang menarik terkait negasi keindonesiaan dengan kerangkai ini adalah bahwa perdebatan mengenai ingatan kolektif dan sejarah itu bukan menjadi persoalan dalam perusahaan keindonesiaan di kalangan pemuda terkait persepsi mereka kenapa karena ternyata temuan survei ini itu menunjukkan bahwa gap antara ingatan kolektif yang menjadi perdebatan selama ini itu dipangkas oleh beberapa narasi keindonesiaan salah satunya adalah narasi tentang Soekarno baik diingatan kolektif maupun di sejarah dalam sejarah presentasi kaum muda Indonesia hari ini tentang Soekarno itu sama tinggi sama hebatnya sama kuatnya demikian juga dengan narasi-narasi nasionalisme narasi-narasi apa namanya kebangsaan yang lain seperti Pancasila itu sama kuatnya nah dengan demikian satu-satunya titik lemah dari survei ini saya kira sudah terselesaikan bahwa kita tidak terjebak dalam sebuah narasi sebuah perdebatan antara yang akan berlindungan sejarah nah itu yang pertama saya mau sampaikan tapi yang kedua yang menarik adalah bahwa selain narasi-narasi keindonesian dimana ada Soekarno yang paling dominan kemudian ada Bineka Tunggal Ika Persatuan Nasionalisme dan Pancasila itu selain mereka selain memangkas gap diantara ingatan kolektif dan sejarah narasi-narasi ini sebenarnya menjadi semacam antitesa bagi bagi sejarah penjajahan di masa lalu selain itu narasi-narasi ini juga sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dan hari ini tidak itu saja bahkan ketika saya ingat betul ketika responden itu ditanya mengenai ekspektasi mereka rupanya narasi-narasi ini masih tetap menjadi pedoman penting untuk membangun gambaran kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan artinya bahwa narasi-narasi keindonesian ini itu masih akan tetap hidup masih akan tetap hidup dalam jangka waktu panjang yang kita tidak tahu mungkin selama NKRI berdiri narasi itu pun akan tetap hidup nah hal kedua yang bisa dijelaskan dari temuan survei ini tetapi hal lain juga yang bisa dijelaskan adalah bahwa jarak historis antara kaum muda terdiri antara kaum muda generasi Yeset ya itu yang sebenarnya kalau secara waktu dan secara visi ruang sangat jauh dengan beberapa cerita masalah ternyata itu tidak ditemukan di dalam ingatan kolektif maupun sejarah memiliki jarak yang berarti dengan apa yang mereka ingat hari ini jadi saya mau katakan bahwa dari temuan survei ini juga menunjukkan generasi muda hari ini itu sangat dekat dan sangat paham sejarah sebenarnya mereka sangat paham masalah ini sebenarnya masih ada beberapa temuan survei lain saya kira yang juga menjelaskan demikian tetapi beberapa ini sudah cukup untuk menguatkan kita untuk mengatakan bahwa narasi sejarah kita itu masih dengan kuat diingat oleh generasi muda kita hari ini nah yang berikut saya juga tidak akan panjang saya hanya menanggapi beberapa yang berikut ini khusus mengenai apa namanya kepahlawanan nasional khusus mengenai kepahlawanan nasional nama-nama yang muncul itu sebenarnya kalau kita petakan dari 14 nama mungkin bisa lihat di slide itu kalau kita petakan dari 14 nama itu sebenarnya kita bisa lihat kita bisa klasifikasikan bahwa nama-nama yang muncul itu cenderung memetakan atau menunjukkan rasa patriotisme ke daerah kenapa? karena nama-nama itu nama-nama pahlawan itu adalah nama-nama yang mewakili daerahnya ketika melawan kolonialisme satu-satunya nama yang secara dominan muncul dan menjadi simbol atau representasi nasional itu adalah sukaran bahkan setelah setelah di beredel 32 tahun pada masa order baru sang pemimpin order baru pun tidak mampu mengalahkan kuatnya pengaruh dari nama ini jadi saya kira ini sekaligus menjadi narasi yang cukup penting yang terakhir yang terakhir adalah bahwa Soekarno dengan narasi-narasi kebangsaan keindonesia yang dia wariskan itu hari ini telah menjadi semacam benteng kultural benteng sosial bagi bukan hanya generasi muda tapi bagi NKRI untuk tetap aman dari yang namanya neokolonialisme maupun neomiberalisme kalau kita bicara kolonialisme cenderung ke fisik tapi kalau kita bicara imperialisme cenderung ke mental saya kira ini sebuah warisan yang sangat berharga generasi muda hari ini mewarisi sebuah mental mewarisi sebuah ilmu mewarisi sebuah kekuatan untuk bertahan dari kolonialisme dan imperialisme gaya baru dan saya kira tidak ada alasan bagi kita juga untuk kemudian tidak mengatakan bahwa Soekarno adalah memang simpul utama di dalam narasi keindonesiaan saya mohon maaf ini bukan forum untuk membicarakan Soekarno ini forum diseminasi sebuah hasil survei tetapi saya juga tidak bisa memungkiri bahwa survei ini ternyata sangat temuannya sangat didominasi oleh narasi-narasi keindonesiaan yang tidak bisa dipisahkan dari Soekarno bahkan jika hari ini kita bicara narasi kolonialisme jika hari ini kita bicara narasi keindonesiaan maka dibalik sebenarnya kita hanya perlu satu nama Soekarno sudah cukup representatif untuk mengatakan bahwa kita telah memahami Indonesia sejarah saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan terhadap survei lebih kurang mungkin kita bisa lakukan dalam sesi diskusi nanti saya kira itu terima kasih terima kasih terima kasih mas Rudy atas tadi tanggapan terhadap survei yang dimana ini menarik jadi bagaimana persepsi kaum muda Indonesia itu pemuda Indonesia ternyata dibentuk oleh dua hal yang pertama adalah sejarah yang kedua adalah ingatan kolektif sejarah ini muncul secara tekstual dari pelajaran yang dibentuk secara formal dari institusionalisme pendidikan formal dari sekolah kemudian teks dan lain sebagainya tapi ingatan kolektif ini yang menarik karena ini tidak tekstual ini terpatri secara secara ingatan secara pewarisan dari turun temurun dari generasi ke generasi nah ini yang kemudian membentuk persepsi khususnya pemuda Indonesia sebagai responden survei kita jadi yang menarik adalah sejarah dibentuk jadi sejarah itu bergantung kepada siapa yang berkuasa disitu tapi menariknya kemudian temuan yang menjadi sebuah representasi simbolis esensi persatuan nasional kolektif identiti kita sebagai sebuah bangsa ketika kita konteskan dengan histori dengan sejarah misalkan dalam konteks kolonialisme nama Soekarno ini yang lagi-lagi muncul nah ini sebenarnya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya pemuda kita itu sebenarnya tidak mister sejarah pemuda kita sebenarnya sangat paham sekali sejarah dalam artian secara fondasi kebangsaan sebenarnya pemuda Indonesia itu cukup kuat tapi kemudian bagaimana pewarisan-pewarisan ini tidak lepas ya tidak terlekang oleh kemudian banyaknya arus informasi yang berkembang baik dalam konteks pahlawan yang tadi kemudian salah satu dari temuan survei kita ini kemudian menarik jadi bagaimana sebenarnya pahlawan ini menjadi sebuah kata apa istilahnya ya kata kunci keyword kata yang paling gampang menggambarkan bagaimana representasi simbolis sebuah bangsa itu dari pahlawan bagaimanapun kita kenal nama-nama seperti Cud Nyakdin kemudian Kapten Patimura Diponegore dan sebagainya tapi kemudian itu menjadi irisan juga dengan representasi daerah mereka misalkan survei kita di Aceh mengatakan pahlawan daerah pahlawan mereka menurut mereka itu Cud Nyakdin tapi kemudian kita bicara survei di timur yang kita selenggarakan di kawasan Maluku dan Papua siapa pahlawan yang paling Anda kenal Patimura nah ini kemudian ada irisannya nah yang menarik adalah temuan nama-nama yang istilahnya nasional seperti nama Soekarno tadi nah tolong kepada Mas Boni dijelaskan kepada kami di forum ini sebenarnya bagaimana hubungan antara kepahlawanan nasionalisme dan juga pemuda dalam konteks juga untuk prefesikan hasil survei yang dipaparkan tadi kepada Mas Boni silahkan silahkan terima kasih selamat sore kawan-kawan sebetulnya banyak yang menarik temuan disini karena justru sedikit sedikit banyak mengganggu pikiran saya karena ternyata dugaan-dugaan selama ini jadi tidak benar tapi saya mau komentari soal ingatan kolektif dan sejarah ingatan kolektif itu produk dari narasi sejarah produk dari apa namanya satu narasi sejarah yang dikonstruksikan dan kalau kita bicara soal pelajaran sejarah kita harus juga bicara tentang perpuluh kalau kita bisa bicara tentang ingatan kolektif kita juga harus bicara tentang bagaimana sejarah itu ditulis dan untuk apa ditulis nah dalam kaitannya ini saya mau bicara tentang tadi kenapa orang tiba-tiba jadi banyak ingat Soekarno anak muda kenapa tiba-tiba kok jadi anak muda ini seolah-olah jadi tahu semua dan jadi berminat semua sama sejarah tahun 2001 saya bikin survei kecil-kecilan tapi gak secanggih inilah di Semarang 80,1% orang gak kenal Hatta tapi itu sebagai wakil presiden jadi saya kira yang menarik adalah apa pertanyaannya dari mana mereka tahu tentang sejarah itu jadi pertanyaan oke kalau kenapa Soekarno dikenal pertanyaannya dari mana mereka kenal Soekarno dari TV dari internet ya nah ini saya agak tarik ke belakang saya baru jenis selesaikan makalah karena baru-baru semua jadi saya selesaikan jadi gini saya memeriksa kurikulum sejarah kurikulum pendidikan khususnya tentang mata pelajaran sejarah dari tahun 68 75 84 94 sebut kurikulum 99 2004 2006 2013 saya priksa semua untuk memenuhi targetnya juragan satu ini nah ketika saya baca begini bahwa Orde Baru menulis sejarah dengan menggunakan caranya sendiri dan penafsirannya sendiri itu iya saya sekarang jadi agak sedikit meragukan soal rekayasa tadi tapi yang dilakukan pada masa Soekarno eh Soeharto adalah mereka tidak menyampaikan sejarah secara utuh untuk keperluannya contoh dalam soal peristiwa 65 penjelasan tentang 65 hanya berawal dari tahun 60an masa demokrasi terpimpin ada konflik di bawah ada land grabbing apa apa PKI menjadi besar ada angkatan darat terjadi budaya ada jendal dibunuh stop sampai disana mereka gak mau terus sampai ada pembunuhan masal penangkapan masal gak mau diteruskan kalau anda cek buku putih sekretariat negara kalau anda cek semua buku pelajaran sejarah stop sampai sana Orde Baru muncul udah gak ada peristiwa lain artinya apa ingatan kolektif atau narasi sejarah yang diproduksi pada masa Orde Baru itu bersifat parsial dan selektif untuk apa untuk mencetak ingatan kolektif tentang PKI yang menjadi musuh bersama dan ada satu kekuasaan yang muncul untuk menyelesaikan persoalan dan Malini Soeharto dan teman-temannya sehingga dia mendapatkan legitimasi kalau diceritakan terus kan nanti orang bertanya kamu ini kok bertanggung jawab juga banyak orang ditangkap disemuli segala macam itu jadi persoalan artinya apa ingatan kolektif yang dibentuk pada saat itu bersifat parsial dan sangat selektif mereka menulis ya kalau kita bicara fakta gitu ya ada general dibunuh itu benar kalau berdasarkan risetnya John Rosa ada sebagian satu segi lintir pemimpin PKI terlibat itu benar artinya faktanya kan udah benar ya fakta-faktanya tapi mereka tidak mengungkapkan itu secara keseluruhan yang hilang apa konteksualnya jadi orang hilangkan konteks ketika belajar sejarah jadi apa namanya orang hanya tahu ini fakta dan itu dipilih dan kemudian itu yang diajarkan selama bertahun-tahun di masa berbaru generasi saya saya sampai lulus SMA masih percaya apa yang ditulis sampai kemudian saya nyasar kejurusan sejarah karena saya takut matematika paling tidak di urusan sejarah saya cuma bisa menghitung langkah tahun seumur orang dan saya tahu ada kebenaran lain selain apa yang saya terima ketika saya sekolah artinya apa itu yang diajarkan prosesnya apa ini kan kalau minjem agak gaya-gaya dikit minjem teorinya si Gramsci ini kan hegemoni yang regresif sifatnya dia coba menanamkan lewat ingatan kemudian ingatan direproduksi ulang supaya kemudian orang menjadi bagian kelompok yang bisa disubordinasi oleh si penguasa nah kita sudah tahu itu semua kemudian masuk reformasi soharkannya jatuh narasi sejarahnya dipertanyakan yang tadi tapi kan ingatan kolektif itu sudah terlanjur kebentuk narasi sejarahnya oleh sebagian orang dipertanyakan kemudian kita masuk ke periode apa yang disebut sebagai perang tanding sejarah saya kasih istilah gitu ya kan kenapa perang tanding sejarah ada kelompok tertentu yang masih lingkaran yang dulu yang masih tersisa yang punya kepentingan untuk melanggungkan ingatan kolektif itu ada kelompok lain yang dulu kena singkirkan juga punya ingatannya sendiri dan juga ada kajian-kajian sejarah yang terbaru temuan-temuan terbaru dari perisiwa itu kemudian mulai bertarung kalau di Jerman tahun 80-an ada istilahnya historical strike jadi sejarawan ketemu sejarawan berdebat satu sejarawan bilang kamu itu dulu apa menghina atau apa namanya menjelek-jelekan mencercah Hitler sebagai totalitarian segala macam mereka yang kiri tapi kamu lihat itu Soviet di bawah Stalin apa bedanya sama Hitler yang kiri juga melawan lagi tapi debatnya debat historis mereka sama-sama punya bukti artinya di wilayah di ranah ilmiah produktif nah sementara di kita jadi susah karena masuk ke wilayah politik praktis ada simposium 65 terus ada simposium tandingan gitu kan kalau kita periksa lebih dalam lagi ternyata ini bukan semata-mata soal perang tanding versi sejarah tapi juga soal perang eksistensi politik di panggung kekuasaan jadi pertarungan kontestasi politik sejarah di wilayah apa penulisan gitu ya akademis tiba-tiba masuk ke wilayah politik praktis karena untuk kontestasi seperti tadi nah tentu saja itu terjadi karena pada masa reformasi kelompok yang kita sebut katakan kelompok Ordem Barwis itu kan masih eksis masih ada yang anti juga masih ada itu demokrasi jadi bagus kan sepanjang tidak berujung pada kekerasan saya kira masih wajar-wajar saja nah kemudian bagaimana dengan kurikulum sejarah kalau kita lihat kurikulum sejarah yang dibuat pada masa Orde Baru itu isinya menegasi apa yang sudah dilakukan oleh Soekarno sebetulnya jadi kalau anak-anak ini sebetulnya dia baca buku sejarah sampai sekarang itu pasti tidak bakal begini hasilnya karena isi bukunya itu menegasi apa yang sudah dilakukan Soekarno dan Ordem Lama disebutan Ordem Lama dan Ordem Baru sendiri itu kan bikinan tahun 60-an ya kan kita bisa berdebat panjang Soekarno gak setuju dia bilang dia Ordem Lama dia dalam didatonya pernah bilang kayak gitu ini juga bikin bikinan nah ini dinegasi contoh apa yang saya sebutkan setiap bab dalam perjualan buku PSPB misalkan itu kurikulum 84 disebutkan bahwa Ordem Baru tujuannya adalah mengoreksi kehidupan lama Kedung Soekarno maksudnya pada masa Soekarno dan menjalankan undang-undang dasar 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen ini kita ngomong Pancasila di tafsir lagi ya kan jadi dua hal sejarah pada masa Ordem Baru itu tafsirnya tertutup resmi dan apa resmi ya jadi istilahnya kalau pemerintah yang ngomong itu yang benar bersifat parsial dan selektif kemudian yang kedua tafsir terhadap Pancasila itu kan tertutup menurut mereka seperti itu dan itu yang dimasukkan ke dalam buku sejarah nah itu masih terus dilanjutkan dari kurikulum ke kurikulum terus-terus sebetulnya sempat diperbaiki tahun 1999 ada suplemen kurikulum tahun 1999 apa namanya kurikulum itu sudah mulai memperkenalkan banyak versi di dalam politik peralian dari perkuasaan Soekarno dan Soekarno apa penyebabnya itu versinya hanya nah kemudian tahun 2005 eh 2004 dimasukkan ke dalam kurikulum buku sejarah tapi 2005 diprotes waktu itu Pak Yusuf Hasim kemudian Pak Kofiq Ismail dan Pak Pak Lison pergi ke DPR kenapa gak ada garis bering PKI-nya akhirnya balik lagi tuh kayak kurikulum 1994 agak intermesen sedikit G30S PKI itu penamaan politik yang secara metodologi sejarah gak dibenarkan juga secara kaedah sejarah itu karena perisiwa itu sendiri gak pernah pakai garis bering PKI jadi kita bisa berdebat panjang soal dua aspek metodologis dari penggunaan nah ini kemudian berubah lagi jadi kalau kita lihat buku pelajaran sejarah sekarang kurikulum 2013 anak SD SMP memang gak belajar kalau di SMA itu baru kelas 11 mereka belajar yang sejarah seperti ini dan kelas 12 jadi kelas 3 SMA dan kelas 2 SMA mereka baru-baru diajarkan sejarah yang politik itu ya masih masih gak jauh-jauh beda kayak apa yang sudah ditulis di kurikulum sebelumnya nah jadi menarik kalau lihat pemahaman riset seperti ini jadi anak-anak itu dapat panjaran sejarah dari mana kok bisa gandrum sama Soekarno kok bisa jadi begini seperti tadi positif banget kan dari mana dari internet ini dari internet dari kan gini dua tahun lalu saya menghadiri konferensi guru sejarah di Yogyakarta itu buruk bingungan karena kalau mengacu pada buku sejarah si anaknya jadi nanya loh kok saya dapat informasi dari internet dari macam-macam dari majalah saya juga mungkin kok begini tapi kenapa kok di buku begini gurunya bingung ini dia bilang kalau gitu katanya kamu kalau ujian jawab apa yang saya bilang dari buku tapi ya kebetulan kebenaran memang seperti yang kamu dapetin jadi ada ambiguitas dalam pelajaran sejarah mengenai apa yang dimaksud dengan kebenaran nah karena selama 30 tahun kita dicekokin ya walhasil sejarah cuma pelajaran angka tahun hafalan sama nama tokoh ya itu hasilnya karena dicekokin nggak diskusi padahal menurut saya belajar sejarah itu tujuannya untuk meningkatkan daya kritis anak muda karena kalau kita belajar sejarah kan mestinya belajar hukum kausalitas sebab akibat kenapa sebuah persiwa terjadi jadi menciptakan siswa yang kritis berpikir logis rasional gitu itu tujuan belajar sejarah bukan menghafal angka tahun dan kejadian esensi belajar sejarah seperti itu nah ini yang tidak ada kemudian kalau begitu pertanyaannya bagaimana kita mengajari anak muda itu sejarah seperti apa nah di kita juga sejarah itu selalu bermuatan politis cerita tentang hero and hero worship kayak Thomas Carlyer bilang cerita tentang tokoh pahlawanan yang besar-besar orang lupa di barat sana anak kecil itu sudah belajar family history sejarah keluarga dari mulai kecil jadi anak SD itu diajarin tentang sejarah keluarganya dulu kakek neneknya cerita lisan tuturan untuk belajar nulis yang kedua kita gak pernah ngajarin art history sejarah gak ada padahal kalau anak SD SMP itu mestinya kan pendidikannya lebih kepada rasanya belum pake logic dia masih rasa dulu mestinya sejarahnya seperti itu diajarin seni penekatannya aspek yang seperti itu nah baru kalau dia udah SMA baru dikasih yang agak lebih berat materinya itu gak terjadi nah kemudian melangkah lagi ke persoalan terakhir kita juga berhadapan dengan problem materi sejarah kurikulum tahun 2006 itu dikenalkan istilah penguatan lokal nah disitu ada ini bersakutan dengan bahasa juga tadi ya kalau ngomong nasionalisme bahasanya bahasa Indonesia tapi kemarin tadi ya kemarin saya diskusi di ITB muncul persoalan gara-gara bahasa Indonesia ditekankan bahasa daerah hilang nah bagaimana ini urusannya ya kan kita bahasa daerah ini hilang ini gimana ada persoalan lain jadi kalau kita perhatikan bagaimana kita mengatasi persoalan ini saya kira materi itu harus didorong untuk ditulis muatan lokal itu gini contoh saya waktu kecil saya orang orang Rangkas Bitung Banten saya waktu kecil jalan-jalan ada pelang itu deket rumah hak kayak saya Kihaji Basin saya bilang ke ayah saya ini siapa ya namanya ayah saya bilang ini tetangga kakek kamu dan nama Haji Basin itu baru saya ketahui ketika kuliah ternyata dia pemimpin pemberontakan petani Banten yang disertasinya Pak Sartono itu artinya apa saya ini korban juga dari penulisan sejarah lokal daerah itu yang gak pernah diberikan nah di dalam kurikulum 2006 itu sudah dimandatkan mestinya ada tapi problemnya apa materi orang gak ada yang nulis kalaupun ada yang nulis gak pernah dibikin ke dalam materi untuk diajarkan ke anak-anak itu problem di dalam penulisan sejarah ini kita diajarin yang nasional yang gede-gede tapi gak pernah yang kayak gitu diajarin nah kemudian soal lagi tadi nampah lawan ini dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan sekali lagi telah berkali-kali saya gak setuju dengan pemberian gelar pahlawan lebih baik menurut saya moratorium dulu deh berhenti karena bagi saya begini setiap kali hari pahlawan itu menjelang ini kan deketan November Oktober-November selalu ada kontroversi lagi-lagi ini soal perang tanding ingatan sejarah 2005 anak agung gede-agung itu pernah diangkat jadi pahlawan puri-puri di Bali yang nasionalis yang republikan itu ngamuk semua protes terima ya itu kan lagi-lagi ini soal perang panding ingatan tadi jadi kalau menurut saya ketimbang kita ngomong ngributin hal yang formil gitu jadi diangkat lebih baik dorong pemerintah dorong penulisan tokoh-tokoh ini sekarang kan Soeharto nih ribut lagi kan kalau saya memilih lebih baik Soeharto nih dibiarkan aja jadi tokoh sejarah sehingga kita masih terbuka untuk memperdebatkannya ya kan dari sisi negatif positifnya jadi hasilnya apa pembelajaran kalau dia ditetapkan jadi pahlawan ada satu kelompok yang merasa lebih tinggi dari yang lain ini gak adil gak fair jadi ngurusnya udah gak usah lah lebih baik kita ciptakan dorong penulisan-penulisan sejarah tentang tokoh-tokoh itu sehingga kita bisa memetik pelajaran ke depan seperti apa itu yang lagi dibutuhkan lihatnya ke depan gitu ya kan itu yang dibutuhkan sama anak-anak muda sekarang yang tadi generasi XJJ tadi saya kira apa lagi saya kira dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak mas Boni tadi menarik ya poin paling terakhir jadi kalau bisa pemberian gelap pahlawan di maratorium itu yang saya garis bawah karena sebenarnya begini ya terlepas daripada itu tadi saya sepakat siapa kata Mas Boni jadi bahwa sejarah kita itu ya tidak terlepas dari kontes politik jadi bagaimana termasuk 32 tahun selama berkuasa itu kemudian banyak sekali tadi ya misalkan pengaburan-pengaburan sejarah nah ini yang kemudian dikonstruksikan dan itu menjadi teks yang kita baca sampai hari ini jadi itu merupakan bentuk rangka pendidikan ya secara tekstual tapi tadi menarik ya soal Jerman pada tahun 1980 itu ada yang namanya historical strike jadi simpos apa forum para sejarah untuk memperdebatkan peristiwa-peristiwa di Mas Lalu dalam pandangan mereka masing-masing dan yang paling penting mereka di situ megang bukti jadi terjadi perdebatan ilmiah ini yang kemudian kurang-kurang ada di negeri kita kalau kita bandingkan ya kan itu tadi karena sejarah bangsa kita sejarah yang dituliskan sekarang itu tidak terlepas dari kontes-kontes politik jadi peristiwa simposium sejarah 65 itu kemudian ternyata ada kelompoknya tidak sepakat yang akhirnya membentuk simposium tandingan nah ini kan kemudian kalau kita tarik benang merahnya pasti ada kepentingan di sini kepentingan siapa ya tentu kepentingan pewarisan sejarah yang nanti kemudian membentuk ingatan kolektif generasi-generasi mendatang saya bekti dari para media hari ini saya mendapatkan pencerahan sedikit mungkin dalam arti kemarin-kemarin sejarah ya begitu tapi ternyata setelah mendengarkan hasil dari ini sama ulihat dari mas tapi ternyata harapan itu ada dalam arti begini peristiwa tadi katakan bahwa ingatan kolektif sebabnya itu seksi tapi ternyata kemudian kita melihat kalau itu ternyata berhasil dari nangas-nangas yang dibentuk sehingga pencetak diterangkan kalau lihat seperti apa menedek itu lumayan beribadah di seberat-bilang tapi ini kan tidak bisa jadi terbentuk kemudian yang betulah bahwasannya ternyata sebuah hidung menirik gresif itu bisa dibentuk sedang rupa bahkan dengan cara-cara repressive dan itu akan bisa menggenerasi ke dalam ya terus-terus nah kemudian ketika di jalan tanggung baru disini terlihat bahwa oh ternyata selama ini kita itu hanya napal kita saja hanya memori sampal angka terus nothing gak ada budaya kritis dalam arti itu sudah didesain sembilan rupa dengan gelar-gelar pahlawan sehingga wah ada value ada apa namanya legitimasi disitu mau urtik-urtik baru gini ayo kamu melawan negara sudah bungam dan ternyata saya pikir benar sekali bahwa ini harus dimulai dari awal lagi pertama dengan pikiran bahwa ini loh pikiran ini harus dibersihkan harus ada di tengah kalau media kan kita mengenal ada media premium dan segala macam sejarah kan seperti itu ya ketika satu berkuasa maka kemudian akan mengatakan ini seperti ini dengan premium untuk peningkat dia ketika yang lain berkuasa maka juga akan ini pasti ada variable-variable yang bisa ditemukan walaupun belum exact pertanyaan saya ketika melihat seperti ini kan mas boni kan seneng banget tuh sampai punya istoria yang ya luar biasa pendekatan populer penontonan muda sudah seberapa jauh berpikir tentang pembendahan kulikum atau apa namanya secara formal makapun tidak bermaluk untuk level untuk berkembang demi apa memangkitkan suatu sejarah yang hidup di big history so on that itu menjadi sejarah untuk masa depan kita demikian terima kasih selamat sore saya singgih dari repubbika mungkin bisa saya sebutkan diri saya ini sebagai apa ya korban dari rekonstruksi sejarah juga ya karena karena memang saya ini termasuk dari generasi X, Y, Z itu di kelahiran tahun 1992 jadi mungkin hasil survei ini bisa saya analisis ini disurvei di kota gitu ya memang 17 kota tapi di daerah saya sendiri saya berasal dari Lombok di Lombok itu kalau kita tanya siapa tokoh idola dari nasional banyak masih yang bilang Pak Harto nah itu 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 mungkin dari pendapat kolektif karena mungkin dari orang tua mereka itu banyak dikasih sapi putih waktu itu dan saya sampai sekarang kalau sudah ketemu sama kakek nenek saya di Lombok seperti itu yang masih hidup saya juga di keluarga itu sampai sekarang belum berani untuk bicara tentang peristiwa 65 dan ini ketika saya di Jakarta saya baru mengerti itu ternyata kasus pelanggaran HAM seperti itu ada karena walaupun kakek dari ibu saya itu adalah korban dari 65 ketika di keluarga saya bicara tentang peristiwa itu langsung semuanya diam kemudian berkata jangan bahas itu lagi seperti itu nah yang ingin saya tanyakan mungkin di 17 kota itu optimis ya anak mudanya berkenal dengan beberapa beberapa tokoh atau pahlawan yang di Indonesia terutama Soekarno tapi konstruksi yang ada di daerah timur seperti Lombok dan lain sebagainya itu begitu mengakar bagaimana caranya kita untuk membuat atau mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sudah ditutup-tutupi selama ini sekian terima kasih saya termasuk yang optimis di dalam penulisan sejarah ataupun pembentukan karakter anak muda sekarang dengan sejarah itu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya karena ada internet jadi kalau pemerintah ataupun siapapun yang masih pegang kekuasaan baik secara formal mungkin informal mencoba menyetop anak-anak budaya yang belajar sejarah dari periode mana pun mau 65 45 50-an itu buang waktu dan percuma selama mereka gak blokir internet jadi kalau mau melakukan penghentian upaya penggalian sejarah oleh anak-anak muda blokir internet turunin lagi tentara tembakin satu-satu itu berhasil tapi sekarang yang terjadi ada apa ini udah gak zaman lagi kita nutup-nutupin sesuatu jadi saya optimis di fanpage majalah istoria itu saya gak tahu lagi ada 50 ribu atau berapa sekarang paling gampang gini kalau istoria nurunin tulisan tentang 65 orang ribut yang minta ampun budang majalah antek wahyu di kapir komunis apa segala macam keluar semuanya keluar itu orang-orang nanti mereka berdebat di kalangan mereka sendiri kalau kita periksa di kantor itu ada apa yang pegang sosial media itu ada sendiri dia cari-cari wah ternyata masih muda-muda ya muda-muda juga tapi mungkin dari tempat anda itu dari lombok mungkin sampai juga internet nah jadi tetap ada itu penerbatan tapi kan apa kita punya internet punya dunia maya apa wilayah publik spare di internet gitu dimana orang bisa diskusi gak apa-apa keras-kerasan cuma kata-kata aja ya kan gak apa-apa nah ini bagus itu tapi kalau kita giliran nurunin cerita tentang sejarah hamka masyumi itu gak ada yang ribut-ribut diem semua aman gitu artinya isu tentang komunisme apa itu begini selalu dikaitkan dengan apa yang terjadi pada tahun 65 ini udah pasti jadi sekaligus menjawab pertanyaan anda tapi sekarang kan setiap generasi itu menulis sejarahnya sendiri jadi saya kira kita gak perlu khawatir lagi yang justru dikhawatirkan adalah orang-orang yang mencoba menghentikan dari proses pencarian dari proses keingin tahu anak-anak muda terhadap sejarah dari periode-periode tertentu yang sangat kontroversi itu jangan di stop kalau di stop rakyat makin cari kok orang saya jadi dulu nyari-nyari sendiri gitu kan gak percaya jadi dibiarkan dibiarkan aja dalam ranah dalam rangka koridor demokrasi artinya kalau orang kalau debat ya biarin debat tapi kalau udah mengarah ke penyebaran kebencian hasutan kekerasan ditindak baru artinya ada penegakan hukum itu yang benar gitu jangan kalau orang baru diskusi buku marxismo digerbek gitu buat apa gitu toh diskusi mereka bisa bikin lagi jadi saya kira ini cara manajemen negara juga gimana mengelola isu-isu ini saya kira kemudian tadi soal Pak tadi dari PNI Marhaen Pak sebetulnya gini udah final itu dalam arti Bung Karno pidato 1 Juni 45 itu kan nasionalisme kita nasionalisme modern ya jadi tidak lagi apa artinya sudah melampaui urusan suku agama ras dan segala udah selesai jadi orang Indonesia itu orang mana orang yang punya kehendak untuk hidup bersama menuju satu tujuan Indonesia yang adil mamur totot tenter apalah kata Bung Karno itu orang Indonesia gak peduli dia orang dari Tionghoa orang Bali orang Batak itu orang Indonesia itu udah selesai nah cuman kan sekarang yang begini dihidupin lagi untuk apa untuk politik elektoral untuk pemilu untuk kerjanya dia nih gitu kan ya kan jadi isu ini dimainkan untuk apa ini kan politik elektoral itu kan kayak orang segmentasi pasar aja gak kan ngaku loh agama apa itu kan dimain-mainin kan kenapa untuk ya tadi kontestasi politik padahal urusan ini udah selesai tahun 45 1 Juni 45 bahkan 28 Oktober 1928 udah selesai gak ada urusan di kongres kedua itu ada orang Tionghoanya datang ada bahkan kemarin saya denger di ITB kata Profesor Hedra Gunawan itu ada orang Papuanya kata nah saya kira udah selesai sebetulnya cuman kan keadaan sekarang jadi bikin ya ya hukum pasar gitu ya susah yang terakhir tadi soal hegemoni ingatan mas ya mas waktu saya kecil abang saya itu kan udah mulai ikut demonstrasi dulu 90-an mulai-mulai lah dia kan ketemu ayah saya ngobrol mereka seru kan ngomongin Soeharto begini begini tiba-tiba ibu saya lari dari dapur masuk ke ruangan TV suruh semua diam karena takut ada yang denger padahal rumah kami itu ke jalan jauh ke tetangga jauh jadi anda bisa pikirkan bagaimana hegemoni regresif tadi diciptakan selama bertahun-tahun dalam pelajaran sejarah lewat Santi Aji Pancasila lewat penataran lewat TV lewat Pak Harmoko itu supaya percaya satu hal yang kebenaran tadi menurut resmi pemerintah di luar itu gak resmi dan kamu subversif sampai di dalam rumah orang takut itu tujuan dari hegemoni tadi mother of all terror menciptakan ketakutan percaya pada satu hal yang diproduksi di di konstruksikan sedemikian rupa supaya orang percaya ini yang benar ini yang legitimate untuk berkuasa selain itu gak bisa wajar jika anda orang tua anda tadi atau kakek atau nenek saudara masih takut ngomongin soal 65 itu produk dari produk dari monotafsir atau tafsir tunggal penulisan sejarah untuk tadi untuk merekonstruksi atau membangun ingatan kolektif tadi menciptakan ingatan kolektif yang sifatnya selektif dan parsial tadi jadi saya kira bagaimana cara melawannya yang gak bisa dilawan ada dua jalan satu lewat buku pelajaran sejarah harus mulai dikenalkan sejarah itu apa ya dari berbagai macam versi termasuk ini tadi saya lupa bertanya ini Soekarno yang seperti apa yang dikenal jadi ini berkaitan juga lewat mana mereka tahu Soekarno lewat medium apa apakah buku pelajaran kalau buku pelajaran sejarah saya gak percaya karena isinya gak ada yang benar soal Soekarno itu selalu ngaco lah atau dari film atau dari media karena sekarang 15 tahun terakhir itu tayangan sejarah di TV-TV banyak tuh ya kan banyak dari mana pertanyaan atau gara-gara ada film Soekarno juga mungkin dari mana karena itu akan dari situ kita akan memperoleh jawaban Soekarno yang mana yang mereka kenal itu kan Soekarno yang yang dendy yang perlente atau yang mana ini mungkin juga harus ada riset lagi nih sekali lagi tentang citra Soekarno di mata anak muda sekian terima kasih aku dulu ya aku dulu aja saya dulu aja dari Man Bekti Mas Ipnu dan Mas Singgi yang pertama soal kalau Mas Budi soal framing sejarah seperti apa pembenahan kurikulum tadi Mas Budi sudah banyak mengulasnya dan dia juga sudah riset khusus untuk paper yang sudah disiapkan untuk memang kajian dia mengkaji terus bagaimana kurikulum penelitian sejarah di sekolah-sekolah di tahun 60-an sampai dengan 60-an sampai dengan yang sekarang existing dan temuannya menarik kita akan presentasikan itu tanggal 3 ya tanggal 3 di Symposium di Tokyo nanti Bung Boni salah satu membicarai kita siapkan untuk bicara itu karena memang sulit mencari panggung di tanah air jadi kita mencari panggung di luar lah biasanya begitu kalau kita bawa luar baru dia tarik ke dalam ya itu biasanya begitu itu strategi aja kalau sudah berbawa luar negeri pasti diadopsi kalau tempatnya tapi resource-nya Bung Boni itu untuk menggarap soal sebenarnya seperti apa kurikulum pendidikan sejarah kita terkait dengan tadi sumber sebaran sumber tadi menarik dari Mas Boni juga soal sumber jadi sebenarnya ada satu pertanyaan kunci sebenarnya yang tidak kita tampilkan disini memang karena itu menarik sekali sebenarnya bicara sumber kita memang mempertanyakan dari mana generasi ini mengetahui sumber sumber tentang sejarah yang diketahui memang yang paling besar itu apa namanya saya lupa paling besar adalah buku buku bacaan umum sebenarnya buku bacaan umum di luar buku ada pertanyaan juga itu apa opsional gitu ada textbook pelajaran sekolah buku pelajaran sekolah itu memang kecil sekali dari pelajaran sekolah yang kecil tapi memang buku umum buku bacaan umum itu memang menepati porsi yang dominan yang kedua adalah internet internet itu internet memang menepati posisi yang dominan antara buku bacaan umum dan internet jadi majalah istoria itu satu referensi menurut saya ketika bacaan-bacaan di luar bacaan formal di luar bacaan kurikulum itu menjadi sumber mata air sejarah yang masih bisa kita harapkan ke depan untuk membaloi waktu semua jadi dari itulah sumbernya buku bacaan umum dan internet itu adalah temuan dari survei kita beratanya ada tapi memang apa namanya tidak kita keluarkan semua dalam diseminasi awal ini karena memang berikutnya nanti akan ada beberapa seri ke depan untuk diseminasi hasil survei kita secara bertahap kita diseminasi kepada publik untuk untuk subaran jadi tadi mengafirmasi maksudnya buku dan internet itu adalah buku umum dan internet itu mengafirmasi bahwa memang bukan sejarah yang dikonstruksi oleh negara lewat kurikulum soal sebaran dari mas Ibnu seperti apa sebarat 17 provinsi itu jadi secara karena tadi multi-state random sampling awalnya memang kita bagi menjadi beberapa region wilayah sebenarnya dari wilayah Indonesia Jawa Bali Indonesia Timur lalu Indonesia Timur dan Tengah dan Indonesia Barat kita bagi menjadi tiga region kalau Sumatera itu yang kita ambil adalah Aceh dan Sumatera Barat lalu Aceh Sumatera Barat dan Sumatera Selatan provinsinya lalu Jawa itu semua permisi di Jawa Banten Jakarta Jawa Tengah Jogja Jawa Timur semua kita ambil karena mempilih populasi paling banyak di Jawa lalu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu semua kita ambil beberapa provinsi di Kalimantan Sulawesi lalu dari Indonesia Tenggara kita balik dari wilayah NTT dan NDB lalu ada wilayah Maluku dan Papua tapi kita region secara region masuk Indonesia Barat Indonesia Timur dan Indonesia Tengah tapi kita alap kenapa 17 provinsi karena memang 17 provinsi menurut kami setelah kami pilih secara random menurut saya tadi cukup mewakili ketika di bagian 3 region cukup mewakili populasi samping yaitu para orang muda kita yang berusia 15 sampai 29 tahun 30 tahun jadi memang itu berkatan survei sebarannya yang datanya ada kawupaten kota dan ini ada semua dan kemudian sekolahnya juga sekolah umum SMA lalu madrasah yang berbasis sekolah yang negeri dan swasta lalu yang berbasis ada sekolah yang berbasis agama dari perempuan agama SMA segala macam sama sekolah-sekolah swasta yang berbasis yayasan dari agama jadi kita cukup representatif untuk memilih sampel-sampelnya desa kota juga kita pertimbangkan untuk ngambil itu walaupun sebenarnya kota-kota provinsi dari yang tadi kita sebutkan itu menjadi sumber utama kota-kota provinsi lalu ditambahkan dengan kabupaten yang ada di provinsi itu itu mengenai kalau mau butuh data sama macam ada karena memang terlalu ini kalau kita presentasikan semua data disini soal 17 provinsi dan 29 kabupaten kota apalagi saya pikir ya saya dari menjawab soal metodologis saja mungkin nanti Bung Rudi menambahkan soal apa namanya sebaran dan apa namanya soal sumber tadi saya saya mencoba dari yang pertama saja mengenai tadi bicara ingatan sejarah dan memang menarik sempat disinggung oleh Mas Boni mengenai internet perdebatan kami di awal ketika menyusun instrumen itu memang kami memasukkan apa namanya variabel ini itu didiskuskan secara serius internet itu mau kita masukkan ke kategori apa dan ternyata kami sampai pada titik bahwa di internet itu kategori formalnya ada kategori informal non formalnya ada apapun ada disitu sehingga kemudian internet itu pun kita coba klasifikasi lebih dominan kemana kalau kita periksa kemudian memang sejarah-sejarah yang formal itu memang tidak cukup banyak di apa diakui jika kita ambil dari internet itu itu kalau kita bicara dalam konteks apa namanya formalitas namanya kemudian hanya kami buat pengejarian kepada website-website negara atau sumber-sumber referensi yang memang diakui keabsahannya atas nama negara yang berasal dari internet sehingga kemudian memang itu kita cenderung kategorisikan bukan sebagai bagian dari sejarah formal tetapi kemudian itu bukan menjadi sebuah persoalan karena ternyata sumber yang formal maupun informal narasi dominannya itu tetap menunjukkan narasi keindonesiaan yang berasal dari titik yang sama yang sudah kita katakan tadi nah ini sebenarnya juga sekaligus menjawab apa ingin menjawab pertanyaan yang mengenai dari mana sebenarnya anak-anak ini mendengar dan mengetahui dan memahami tentang narasi keindonesiaan terutama tentang nama seorang Soekarno kalau kita memang ada ada variabel-variabel kualitatif yang tidak bisa kita abaikan yang sebagian besar memang sudah dipaparkan oleh Mas Boni dan Mas Ari tadi tertawa Mas Boni bahwa kemudian ada rekayasa sejarah bahkan hingga rekayasa sosial pada masa orde baru kita tidak hanya berhenti di rekayasa apa namanya rekayasa pendidikan formal tetapi juga rekayasa sosial dengan represi tadi itu tapi yang menarik adalah kedua rekayasa itu tidak mampu membendung atau menghapus ingatan kolektif tentang masa lalu terutama terkait dengan narasi keindonesiaan yang dibangun oleh Soekarno itu kenapa Pancasila Bineka Tunggal Ika nasionalisme dan seterusnya itu hidup sampai hari ini nah ini sebenarnya juga saya menduga ini saya menduga terutama dikaitkan dengan apa yang disampaikan teman kita yang dari Lombok tadi nah ini saya menduga bahwa dibalik represi yang keras dibalik variabel kualitatif yang sebenarnya kontra terhadap survei ini yang mengatakan bahwa ingatan kolektif dan sejarah itu ternyata tidak ada gap ketika muncul narasi keindonesiaan terutama tentang Soekarno nasionalisme Bineka Tunggal Ika dan seterusnya saya menduga gitu kan represi satu represi yang menjadi variabel kualitatif pada waktu itu itu sebenarnya tidak tidak muncul atau sebenarnya tidak mampu gitu kan tertanam di dalam benak generasi tua waktu itu yang kemudian mereka tetap mewariskan ingatan kolektif mereka kepada anak-anak mereka terutama termasuk adalah siswa-siswa mereka saya kira itu jadi apalagi kita lihat gini order baru itu mulai agak longgar itu di akhir 80-an pertengahan 80-an sampai akhir 80-an mulai agak longgar saya kira kita harus akui munculnya Ibu Megawati di 80-an pertengahan itu kan itu kemudian sudah menjadi bukti bahwa perlawanan terhadap order baru mulai muncul bukan mulai muncul tapi mulai menguat di 70-an awal pertengahan perlawanan sudah muncul meskipun hanya berupa gerakan-gerakan koreksi waktu itu ya belum gerakan-gerakan apa ya untuk menurunkan baru mulai 70-an akhir hingga 80-an puncaknya saya kira titik baliknya itu 80-an pertengahan nah itu mulai melemah dan di saat itu saya kira generasi ini lahir dan generasi ini lahir orang tua mereka itu bisa jadi adalah justru murid-murid dari guru-guru atau orang-orang mewariskan ingatan kolektif mereka sebelumnya yang tidak berhasil direpresi oleh pertebaru pada waktu itu jadi saya saya menduga itu salah satu variable kualitatif yang membuat kemudian kok di Lombok banyak yang mengidolakan Soeharto tetapi Soeharto tidak sampai 0,1% juga di hasil survei ini dari 67 jadi ini pertanyaan jadi ini pertanyaan terbuka ya survei ini pertanyaan terbuka siapa pahlawan nasional yang anda favoritkan atau anda paling ingat menurut anda paling berpengaruh itu muncul 67 nama muncul 67 nama 14 nama itu yang memiliki presentasi cukup signifikan sehingga muncullah disini tetapi sisanya itu 50 berapa nama itu itu tidak signifikan bayangkan 53 nama digabungkan hanya mencapai 10% berarti kalau di bagian 53 itu rata-rata tidak sampai 0,1% bahkan kata ini kan tidak flat ada beberapa nama yang dia punya presentasi lebih tinggi dari Soeharto misalnya nah jadi itu kemudian saya menduga bahwa narasi-narasi itu muncul di permukaan saja narasi-narasi Soeharto itu muncul di permukaan jauh dilubuh hati generasi ini dan orang tuanya dan mungkin orang-orang mewariskan ingatan kolektif itu justru narasi-narasi ke Indonesia yang lebih substantial mereka tidak berbicara dalam bahasa verbal tetapi mereka distribusikan wariskan dalam bahasa yang non-verbal ajaran-ajaran di instalasi di injeksi gitu kan di doktrinisasi tanpa kata-kata termasuk saya salah satunya bapak saya adalah tentara dulu yang berpangkat rendahan saja tetapi tentara Soekarno dan ketika dia mengajarkan atau dia mengekspresikan Soekarnonya itu tidak dengan menceritakan atau meyakinkan saya bahwa Soekarno lebih benar daripada Soekarno tidak dia menceritakan dia seorang tentara tetapi semua yang dia mencukurkan itu sebenarnya hasil dari ajaran-ajaran yang dia wariskan dari senior-seniornya sebelumnya yang sangat Soekarno dia tidak bicara sama Soekarno bicara yang sederhana kamu lahir di kota dari keluarga yang maju tidak usah terjebak dalam perbedaan-perbedaan yang hanya ada di dunia ketika kamu mati tulangmu tetap sama kulitmu tetap sama kamu akan jadi tanah maka semua perbedaan-perbedaan dunia itu tidak penting kemudian dimenceritakan satu yang cukup penting kenapa tentara kita cukup bisa melawan Belanda waktu itu adalah bahwa kemajemukan Indonesia waktu itu sebelum Indonesia berdiri kemajemukan Nusantara waktu itu dimanfaatkan VOC sebagai keuntungan mereka mereka lihat kemajemukan kita sebagai kelemahan maka muncullah adu domba tujuannya untuk apa supaya memuluskan kolonialisme itu tetapi kemudian Soekarno menciptakan sebuah narasi yang justru mengubah kemajemukan yang melemahkan itu menjadi sebuah kekuatan apa itu persatuan nasionalisme dan binika dan balikan dan narasi itu juga menjadi alasan kenapa dia tertinggal sampai hari ini maka saya kira saya tidak menolak bahwa memang ada narasi narasi tentang Soeharto di beberapa tempat dan itu juga muncul di survei ini kami tidak menyangkal tetapi kemudian satu tidak cukup signifikan dan kedua tidak cukup apa namanya tidak cukup mengakar cenderung di permukaan kenapa karena narasi tentang Soeharto dibangun di atas ketakutan dibangun di atas ketakutan nah jadi saya kira itu misalnya sebagai contoh beberapa beberapa untuk menjawab pertanyaan yang yang tadi diajukan yang berikut adalah yang terakhir saya kira ketiadaan gap juga dengan ingatan kolektif ini bicara sumber dari mana anak-anak ini tahu ya tentang Soekarno saya kira ketiadaan gap diantara ingatan kolektif dan sejarah juga itu bukan karena memang antara sejarah dan ingatan kolektif itu tidak ada jarak saya kira kita tahu persis saya lahir dan besar di jaman Norde Baru sekolah di jaman Norde Baru yang minimal SD SMP jaman Norde Baru yang kemudian memang diajarkan itu bahwa satu karena orang tua itu abdi negara kalian makan beras partai tertentu karena kalian itu abdi negara maka kalian wajib patuh pada pemimpin tertentu karena kalian anak abdi negara maka jangan sekali-sekali bercita-cita menjadi presiden kira-kira itu kan bisa-bisa kan bapak ibu kita dipecat nah saya kemudian merasa betul bahwa apa namanya sejarah yang ada di sekolah yang ditulis di ajaran buku-buku yang formal memang itu punya jarak dengan ingatan kolektif banyak orang tetapi ternyata sejarah itu juga tingkat kepercayaan murid-muridnya termasuk saya itu rendah karena disampaikan juga dengan cara yang represif jadi bukan kemudian tidak ada jarak yang berarti ada jarak ada upaya rekayasa negara waktu itu rekayasa rejim waktu itu untuk kepentingan politiknya tetapi kemudian itu tidak cukup mampu untuk mendoktrinasi menurut saya tidak cukup mampu mendoktrinasi hingga sampai ke akar ke dalam demokrasi bahwa ini loh sejarah yang benar ini ingatan balik sekalian salah nah maka ketika muncul sebuah rejim baru yang lebih terbuka lebih terbuka demokratis apalagi perubahan teknologi informasi internet luar biasa persepsi yang didasarkan pada keyakinan terhadap informasi yang dianggap benar bukan yang paling benar tapi yang dianggap benar itu justru diyakinkan oleh informasi yang banyak dikonsumsi mengenai narasi-narasi yang justru kontra terhadap narasi-narasi formal yang dibangun di jaman order baru maka itu kenapa hari ini ada yang mengatakan sangat luar biasa waktu itu tetapi karena tidak membakas saya kira itu beberapa variabel kualitatif yang bisa saya tambahkan untuk menguatkan hasil survei ini karena memang waktu hasil survei ini muncul dalam bentuk chart saya juga agak bingung ini gimana cara menjelaskannya ini masalahnya jangan-jangan ini ada kesalahan instrumentasi atau ada kesalahan entry data ada kesalahan coding ini kami cek lagi ke belakang ini kenapa kok gap antara ingatan kolektif dan sejarah ini kemudian hilang atau dipangkas ketika muncul narasi Soekarno muncul narasi kolonialisme dan anti-kolonialisme itu saya juga bertanya kami sempat mendiskusikan dengan luar biasa tetapi setelah di cek kami cek pertama dari hasil survei yang lain yang kedua kami mencoba cek ke beberapa narasi-narasi yang dibangun oleh ingatan kolektif yang tadi saya sudah sampaikan tapi ternyata hasil survei juga membuktikan misalnya ketika kita melakukan cross-tabulasi mengenai ini semua untuk melihat kira-kira region barat tengah dan timur itu ada perbedaan signifikan tidak ternyata gapnya juga tidak sampai 2% sedangkan sampling error kita itu kan 3% namanya tidak signifikan nah berarti ini ada ada yang ada yang ini bukan ada yang keliru tapi ini memang data sebenarnya kira-kira begitu nah setelah kami koreksi lagi dengan beberapa data yang lain misalnya yang kami lihat misalnya gini jangan-jangan mereka tidak paham tentang narasi keindonesian terutama nasionalisme bidang ketunggal ikat pancasila dan lain sebagainya tapi ternyata tadi kalau kita lihat hasil itu hampir 90% pancasila di atas 70% minyakat dan seterusnya ini kan menjelaskan mereka paham dengan baik semua narasi narasi kebangsaan narasi narasi ke Indonesia yang dibangun Soekarno ketika melawan Belanda dan kemudian diwariskan sampai hari ini maka saya kira tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa narasi narasi itu hanya merupakan narasi-narasi permukaan dan sekaligus ini juga saya mau mengatakan bahwa Sumpah Pemuda tonggaknya hari ini telah setelah tonggaknya didirikan hari ini telah bermekaran dan saya kira sulit untuk digugurkan dan yang terakhir adalah sekali lagi narasi-narasi ke Indonesiaan ini tidak bisa kita tawar-tawar lagi maka misalnya tadi sempat disinggung mengenai kondisi atau mengenai isu-isu yang direproduksi untuk kepentingan dikadar saya kira sudah saatnya untuk itu dihentikan karena narasi ke Indonesiaan di generasi muda hari ini saja itu tidak bisa kita pungkiri tidak bisa kita sangkal masih sama kuat dan sama originalnya dengan ketika pertama kali narasi itu digagas untuk Indonesia Merdeka saya kira itu saja dari saya terima kasih terima kasih banyak tadi atas pemaparan terhadap jawaban-jawaban dari pertanyaan jadi apabila saya rangkum samberinya adalah sebagai berikut bahwa persepsi dibentuk oleh sejarah dan juga ingatan kolektif kemudian kita bicara sumpah pemuda kita bicara istilahnya momen yang merupakan simbol persatuan nasional yang diperankan oleh para pemuda di masa lampau tepat 88 tahun yang lalu dan survei persepsi terhadap pemuda Indonesia di 17 provinsi dan 26 kota dan kabupaten itu juga untuk mengetahui sampai seperti apa dan sampai sejauh mana pemahaman mereka dan pandangan mereka terhadap nationhood atau fondasi-fondasi kebangsaan yang kemudian diketahui dari aspek-aspek seperti bahasa kemudian lagu wajib nasional kemudian Pancasila dan prinsip binika tinggal dan lain sebagainya lalu hegemoni represif yang terjadi yang sempat terjadi itu tidak menghilangkan narasi kebangsaan yang terbentuk dan terpatri di dalam ingatan para pemuda jadi bahwa narasi kebangsaan memori buruk tentang kolonialisme dan kemudian ada momen yang mempersatukan yaitu persatuan nasional dan momen sumbah pemuda itu sendiri yang kemudian ini diperankan oleh satu refertasi simbolis yang merupakan refertasi simbolis dari kolonialisme yaitu nama Soekarno dan bahwa nasionalisme yang memang sepertinya terjadi permukaan akan tetapi yang mendalam itu justru pewarisan-pewarisan ingatan kolektif yang dilakukan secara non-formal misalkan melalui keluarga dan lain sebagainya dan yang terakhir bahwa setiap generasi menuliskan sejarahnya sendiri jadi yang harus diupayakan sekarang itu adalah pemerintah harus membuka seluas-luasnya keran untuk penulisan sejarah dan tidak sehingga tidak ada lagi yang namanya hegemoni represif yang dimainkan untuk mengambil secukupi sejarah atau sejarah secara parsial untuk kepentingan politik tertentu demikian rangkuman sindikat update untuk Jumat kali ini tanggal 28 Oktober 2016 yang juga bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda semoga diskusi kali ini dapat bermanfaat sebagai refleksi bagi kontes kepemudaan dan juga refleksi kita terhadap nasionalisme dan juga peran pemuda di tengah era globalisasi ini dan juga sekaligus menjadi sedikit pengingat sejarah bahwa fondasi-fondasi sejarah sebagai pebentuk aspek kebangsaan itu sangat penting dan bahwa pemuda hari ini sebenarnya masih sangat awas dan masih sangat peduli terhadap nasionalisme dan sejarah bangsanya terima kasih sekian dari saya pertama-tama terakhir kali saya juga ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang pertama adalah Mas Boni Triana dari Majelah Historia terima kasih banyak Mas sudah datang yang kedua kepada Mas Rudy Rohi yang sudah jauh-jauh datang dari Kupang hanya untuk menghadiri diseminasi kali ini terima kasih banyak Mas Rudy dan yang terakhir kepada Direktur Eksekutif Para Sindiket Mas Arnud Cahyo yang juga vipinan saya seperti itu terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan media dan juga tanggung undangan sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak